Halo, ketemu lagi dengan saya Reza Arjadia Untuk episode kali ini saya akan membahas tentang Tinta Rotring Bisa kah untuk membuat tattoo? Check it out! Terima kasih telah menonton! 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 Tato Apalagi yang saya Miris itu denger Malah sekarang ada yang pake dinta printer Saya cuma takutnya gini loh Jangka panjangnya itu loh Kita kan gak tau ya Kayak helm Helm itu memang kata orang mungkin Helm itu juga banyak orang kecelakaan Pake helm tapi juga meninggal juga Ya Memang apa ya Semua itu kan paling gak dengan kita memakai helm Kita meminimalkan Minimalkan resiko Ada juga yang bilang Saya gak pake helm jalan jauh juga Buktinya gak kenapa-kenapa ya Untungnya gak kenapa-kenapa Nah yang ditakutkan itu adalah Kita paling gak Jika ada apa-apa di jalan Kita sudah memakai helm Jadi meminimalkan resiko Sama kayak dinta Walaupun banyak orang bilang Tinta rotling saya pake Gak bermasalah dan sampai saat ini Gak ada masalah Memang belum ada Masalah saya belum denger sendiri Hanya saja kita meminimalkan resiko Jika ada tinta yang memang Khusus buat kulit Ya kenapa tidak memakai itu Ya kan kok dulu kan Orang memakai tinta rotling itu kan Karena Memang zaman dulu sangat susah Dan kayaknya gak mungkin Ada yang jual tinta tattoo Waktu zaman zaman order baru Karena memang Yang punya tattoo jadi buru Apalagi yang jual perawatan tattoo Jadi Sangat tidak mungkin Jadi saran saya buat teman-teman Mending gunakan tinta yang Khusus untuk Tattoo Karena tinta tattoo Apapun mereknya itu Dibuat Aman untuk di kulit Di tattoo apa pun mereknya Kalau gak bisa beli merek yang mahal Ya beli merek murah Gak apa-apa Itu kan Emang semua merek tinta tattoo itu Dibuat aman untuk di kulit Jadi Tidak ada efek samping Kedepannya Paling cuman Yang membedakan ya Warnanya Nanti kalau Merek tentu Warnanya tua-tua Ya agak burung Tapi paling gak Untuk kekesehatan Itu aman Jadi Jangan memakai tinta Selain tinta khusus buat tattoo Tinta rotling Printer Jangan lah Kalau bisa Karena sekarang zaman Sudah semakin modern Yang menjual Perawatan tattoo itu Buanya Kalau bingung Hubungi saya Bisa-bisa Saya bisa mengirim Barang ke seluruh Indonesia Bahkan Sering keluar negeri Jadi Jangan ragu Hubungi saya Nanti akan saya kirim Karena memang Awalnya saya dulu Membuka supplier kan Niatnya membantu Teman-teman yang kesulitan Mencari peralatan tattoo Jadi Banyak minta tolong Mas kok Apa Ada gak Barang ini Barang itu Maka itu kenapa Saya buka supplier tattoo Awalnya Saya memang Menolong teman-teman Karena juga Mungkin banyak Oknum-oknum Yang Apa ya Supplier yang Banyak yang Apa namanya Penipuan Banyak yang Maksudnya Sudah di order Barang gak dikirim Jadi Banyak mereka Minta tolong ke saya Karena percaya Karena sering Lihat video saya Mereka menghubungi saya Jadi Akan saya bantu Buat teman-teman Yang mencari peralatan tattoo Di pelosok Manapun Bisa saya kirim Bisa saya kirim Jadi Hubungi nomor Di Kontakt Yang selalu ada di video-video itu Nanti Akan kita usahakan kirim Ke Manapun Sampai luar negeri Bisa Kecuali Negara itu Memang tidak bisa Menerima Barang Dari Luar negaranya Nah itu tidak bisa Tapi Kerata-rata saya kirim 90% Bisa sih Asal itu Legal Asal legal Dalam arti legal Adalah kalian di negara itu Memang Legal Bukan ilegal Itu bisa Ada juga beberapa kasus Yang saya ngirim Ternyata Ketahan di biaya cukai Bisa sih keluar Cuman ternyata Hanya keterangan di biaya cukainya itu Cuman diminta Identitas Apa Suruh datang Membuat identitas Dan ternyata orang itu Tidak bisa Karena apa Karena dia ilegal Di negara itu Jadi Barang tidak sampai Jadi Itu sih Tapi kita bisa mengirim Ke seluruh Indonesia Dan Negara-negara lain Bisa kita kirim Jadi Jangan jadikan alasan Memakai Tinta Bukan tinta tattoo Karena Sulit mendapatkannya Tidak sekarang Zaman sudah modern Bisa dikirim Dan sudah aksesnya Gampang lah Sekarang tinggal kalian Bayar Terus nanti kalian tinggal Nunggu di rumah Barang diantut sampai rumah Jadi Sekarang sudah dipermudah Jadi Jangan mengikuti Kita dulu Yang memakai tinta Kami dulu Memakai tinta-tinta Rotering Dan lain Karena memang Jaman dulu Sangat susah sekali Jadi dulu ada Kalaupun ada yang Ngejual tinta tattoo Itu rebut-rebutan Bahwa harganya Berapapun Dibeli Karena memang Sangat sulit sekali Tapi sekarang sudah modern Jadi jangan Kalau bisa Jangan memakai tinta Selain tinta tattoo Pakailah tinta Akus Tinta tattoo Apapun mereknya Itu pasti Sudah dibuat Aman di kulit Oke Saya rasa cukup Untuk episode kali ini Jangan lupa Like Share Dan subscribe Dukung terus channel ini Agar saya bisa Lebih bersamangat lagi Untuk membahas Hal-hal yang berhubungan Dengan tattoo Atau lainnya Akan saya usahakan Sering-sering upload Kalau bisa Setiap hari Kalau enggak Ya dua hari Atau tiga hari sekali Tapi akan saya usahakan Dalam sehari itu Selalu saya Selalu Membuat video Untuk teman-teman Dukung terus channel ini Sampai jumpa Di episode selanjutnya Dadah